Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Miss Wizka Dengan kisah yang berbeda dari sebelumnya Kali ini anak-anak akan mendengarkan cerita dari Miss Yang berhubungan dengan materi Anesti Kisahnya tentang seorang pengemis Dengarkan cerita berikut ini baik-baik Cerita ini didedikasikan untuk anak-anakku di SD Budi Meliaduman Atau sebagai pesan moral untuk anak-anak sendiri Suatu hari seorang pengemis mencari makanan di pasar Sudah beberapa hari ia tak makan Di sebuah warung makang Pengemis meminta belas kasihan pemilik warung Wahai pengemis Tampaknya engkau kelaparan Ucap pemilik warung Benar nyonya Sudah beberapa hari ini aku tak makan Aku sangat kelaparan Bisakah engkau memberikan sedikit makanan kepadaku? Pintar pengemis itu Mendengar pengakuan si pengemis Pemilik warung merasa iba Ia pun membungkuskan makanan dengan lauk yang sangat enak Wah si pengemis tak pernah makan makanan seenak itu Suasana di warung atau restoran itu sangat ramai Semua pengunjung terlihat sangatlah menyantap makanan mereka Sehingga membuat pengemis semakin merasa lapar Namun ia berniat akan menyantap makanan itu di rumah saja Terima kasih nyonya Ucap pengemis setelah mendapatkan makanan dari pemilik warung Pengemis itu lalu berjalan pulang ke rumahnya Ia bertemu dengan seorang pemuda bertubuh purus Tampaknya pemuda itu pun belum makan beberapa hari Pengemis tua segera menyembunyikan makanan dari pemuda tersebut Wahai pengemis Apakah engkau punya makanan? Kata pemuda itu Dalam hati Pengemis tua itu berkata Wah jangan-jangan Pemuda ini ingin meminta makananku Huh makanan ini sangat enak Tak mungkin aku bagi dengannya Tak mungkin apa-apa Kata pemuda itu Kata pemuda itu Kata pemuda itu Kata pemuda itu Mungkin tidak sampai tersebut Kehadaan yang menyebabkan Terima kasih.